Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau bagi info penting nih teman-teman Info penting apa? Ini adalah tentang warna anggur yang berbeda tempat Ternyata bisa juga berbeda warnanya Nah kenapa bisa begitu? Nah ini ada contoh aja ya Ini adalah contoh daripada anggur transfiguration Nah ini adalah trans saya Ini warnanya kalau di sini Ini kalau panasnya cukup ini warnanya bisa sangat merah ya Nah ini di pembuahan ketiga kali ini memang warnanya tidak terlalu merah Nah bisa teman-teman lihat ya Di pembuahan ketiga ini memang warnanya tidak terlalu merah banget Walaupun dominanya memang merah Nah jadi untuk faktor kenapa bisa Kalau anggur itu ditanam di tempat lain Misalnya terlalu merahnya hanya terlalu merah Hanya kuning aja hanya semburat merah ya Jadi jangan dulu teman-teman bilang kalau bibit yang teman-teman beli Itu tidak valid Atau bibitnya tidak sesuai dengan yang dibeli Jadi selama teman-teman yakin pada penjual bibitnya Bahwa bibit anggur yang teman-teman pesen itu memang sudah valid Dan ternyata pas ditanam dan matang warnanya ini Tidak sama seperti saat beli bibit ya Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Ya jadi misalnya teman-teman tanam sama ya Tran ya Ini buat contoh aja Teman-teman tanam tran seperti ini Di tempat saya warnanya seperti ini ya Mau merah Bahkan kalau merahnya banget ya Itu terjadi karena kalau sering panas ya Itu biasanya bibitnya Eh maksudnya buahnya ini merahnya lebih merona lagi Ya karena Selain panasnya cukup ini Kalau kita tanam anggur di daerah pegunungan Seperti tempat saya ya Tempat saya ini hampir 1000 mdpl Ini pigment merahnya memang lebih terbentuk dengan bagus ya Atau warnanya lebih keluar Itu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya Yang memang menanam anggur di daerah dataran tinggi Jadi warnanya atau pigment Warnanya ini lebih terbentuk Tidak seperti di dataran rendah Nah teman-teman bisa lihat ya Di sini aja nih Yang satu tersier bisa teman-teman lihat Ini yang sebelah kanan Ini warnanya Dominan merahnya lebih merah Yang di sini Ini banyak yang hijau Atau hanya kekuningan saja Atau hanya semburat-semburat merah saja Karena apa di sini Ini kalau pagi terhalang ya Sinar mataharinya Terhalang oleh daun-daun yang ada di belakangnya Sedangkan yang di sini tidak Ini sama sekali tidak terhalang Nah ini saja yang dari satu tersier Dengan kurang panas saja sudah berbeda Contoh ini lagi nih Ini juga sama lihat Ini juga tertutup oleh daun belakangnya Sehingga sinar matahari kalau pagi ya Dari timur ya Ini tidak terlalu masuk Berbeda dengan yang bawah Walaupun sama saja kedua ini Karena panasnya Ini terhalang oleh daun anggur yang ada di belakangnya Warnanya tidak terlalu keluar Padahal apa Umurnya sama saja nih Semuanya umurnya sama Tapi ada yang merah Ada juga yang hanya seperti ini Nah ini Di lokasi yang sama Dengan panas yang kurang Ternyata juga mempengaruhi Hasil warna Atau dagrasi warna yang dihasilkan Nah bisa teman-teman lihat nih Ini yang full sinar matahari Ini yang Kalau pagi terhalang Oleh daun yang ada di belakangnya Berbeda bukan? Ini saja kita bicara di satu tempat DPL yang sama Dengan Sinar matahari yang berbeda Ini saja Menghasilkan warna yang berbeda Nah ini contoh tran Tranfiguration ya Nah selain tran juga Di kebun saya ini ada yang Dixon ya Dixon juga warnanya sangat merah sekali ya Kalau sudah matang Nanti saya tunjukkan ya Teman-teman ya Ini masih di anggur tran Jadi teman-teman kalau mengalami hal seperti ini Ini teman-teman sabar dulu Kalau memang bibitnya valid Kalau untuk rasa teman-teman ya Ini rasanya sama saja Baik matangnya mau merah Mau kuning Mau semurat merah Kalau tran ya rasanya seperti tran Nah ini contoh Dixon nih Kalau matang kayak begini nih Kalau teman-teman saya ada gambarnya Bisa teman-teman lihat Merah merona bukan? Dan di banyak tempat juga Untuk Dixon Ataupun tran itu sama ya Kalau Terkadang itu Ada yang merah seperti ini Kadang ada yang matangnya kuning Ada juga yang hanya Semurat merah Tipis-tipis ya Nah itu memang Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi Cukupnya Kena sinar matahari Dan juga Tempat Yang lebih tinggi Biasanya menghasilkan Warna yang lebih Menyala lagi Terutama adalah panas ya Kalau panasnya cukup Saya berani Jamin sih Untuk warna sepertinya Mau keluar ya Kalau full sinar matahari Ini mungkin akan sama ya Ya Itu pun berlaku juga Untuk anggur-anggur yang hitam ya Biasanya kalau kurang panas Juga hitamnya Tidak terlalu hitam banget ya Ya intinya Asupan sinar matahari itu Mempengaruhi Daripada warna Buah anggur itu sendiri Kenapa saya buat video ini Karena menurut saya Ini penting ya Biar tidak Terjadi kesalahpahaman Misalnya Antara si Penjual dan membeli bibit Pada akhirnya ya Karena memang untuk beberapa jenis Saja sih teman-teman ya Kecuali kalau memang yang hijau kan Dimana-mana juga hijau ya Kalau yang merah juga Merah mutlak maksudnya Ini juga dimana-mana juga hasilnya Pasti akan merah ya Kalau untuk beberapa jenis Memang ya Ini biasanya agak berbeda ya Kalau panasnya kurang Dan tempatnya juga Tingginya berbeda Itu kadang Warnanya juga Sedikit Jomplang ya Atau sedikit berbeda Seperti Tran Dickson ya Itu Menurut saya Anggur-anggur yang memang Kalau panasnya cukup Warnanya keluar Dan juga kalau di Dataran lebih tinggi Ini pigment merahnya Lebih terbentuk Ya Tapi ini gak masalah Untuk rasa ini Gak ada bedanya ya Rasanya sama aja Kalau tran ya Rasanya tran ya Crunchy Manis ya 90 HSP Juga udah manis Disini pun sama ya Teman-teman ya Nah itulah Kenapa Terkadang Buah anggur itu Kadang ada yang warnanya Melah nyala Padahal jenisnya sama Ditanam di tempat Berbeda Biasanya warnanya Berubah Itu terjadi Karena Kurang panas ya Teman-teman Dan juga DPL tempat penanamannya Juga Berbeda Intinya seperti itu Teman-teman ya Nah semoga Video kali ini Bisa Bermanfaat Terutama Buat teman-teman Pemula Yang baru mulai Menanam anggur Mungkin sampai disini dulu Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Urwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton